Oke, oke jumpa lagi di trik yang terik hari ini, saya akan melanjutkan video, tata cara mengukur komponen, disini yang akan kita ukur adalah NTC, NTC itu biasanya berwarna hitam itu kayak, apa ya, kayak kapasitor, ini kakinya copot ya, sebenarnya kakinya panjang ya, ini kayak kapasitor, kalau PTC itu biasanya icu atau biru, jadi video, video cara mengukur itu sempat tertunda, tertunda oleh satu video, yaitu kemarin saya, apa, namanya, mengulas tentang next parabola, ya, oke, bagaimana cara mengukurnya, kita simak video berikut. Nah, ini PTC ya, eh, ini NTC ya, cara mengukur NTC sama PTC itu sama saja, yaitu fungsi komponen ini adalah sebagai sekering kedua, nah jika teman-teman resepnya mati total, itu periksa for supply-nya, segala macam, terus ganti komponen-komponen yang rusak, kemudian, ya kan, ya kan, tapi jangan dilupakan ini, terkadang teman-teman banyak melupakan ini, ya kan, semua sudah diganti, ternyata masih mati total, ya, ini fungsinya sebagai sekering kedua, jadi kalau sekering satu ngejiklek, sekering satu ngejiklek, nah, ini sekering kedua pun, eh, kemungkinan bisa ngejiklek, oke, cara mengukurnya sama dengan cara pengukur sekering, ya, disini, ini, skalanya terserah berapa, yang penting nyambung aja, ya, setiap nyambung aja, skalanya di setel keberapa, nggak masalah, yang penting nyambung, ya, oke, ini komponenya, kita ukur ya, jika dia ada nilai, berarti bagus, ya, bagus ya, berarti, berarti di sini masih bagus, dan jika dia waktu diukur, tetap menunjukkan angka 1, di digital atau di analog, dia diam jarumnya, berarti putus, harus diganti, oke, terima kasih, beri trick and trick, nentikan video berikutnya